Dia sebut sebagai Sandhya Kalaning Majapahit. Yang sebetulnya semacam satire untuk memperlihatkan bahwa kerajaan Belanda juga akan berakhir di Indonesia. Karena itu drama, skrip yang ditulis tahun 30-an, Sandhya Kalaning Majapahit. Kita mungkin bisa berpikir begitu tuh, Sandhya Kalaning Joko Pahit. Sampai jumpa di video selanjutnya. Semua yang memungkinkan kita ingin melihat Indonesia tumbuh ulang. Tapi rupa-rupanya, fasilitas untuk menumbuhkan itu tidak lagi tersedia. Karena daya tumbuh dari kekuasaan terhalang oleh arogansinya sendiri. Jadi orang yang arogan itu, dia tidak akan tumbuh karena dia hanya melebar. Jadi membesar tapi tidak bertumbuh. Kekuasaan hari ini membesar tetapi tidak bertumbuh. Demokrasi menjadi gemuk sekali tapi tidak bertumbuh. Itu problem kita hari ini. Jadi sebetulnya apapun yang diajukan sebagai solusi oleh pemerintah, itu seperti masuk di dalam the law of diminishing return. Semakin ditambahkan inputnya, itu semakin outputnya turun kualitasnya. Jadi sudah tiba di dalam satu kepastian bahwa sejarah memang sudah membukakan pintu untuk satu perubahan. Dan kita baca itu secara teliti. Jadi kalau orang berharap ada perubahan, itu bukan karena sekedar COVID. Tapi dari awal kekuasaan ini tidak mampu mengolah demokrasi, tidak mampu menghasilkan keadilan, tidak mampu mengakrabkan warga negara. Nah COVID ini hanyalah ujian akhir semester dari kekuasaan yang dari awal memang tidak pernah lulus. Ujian tengah semesternya gagal, cara masuknya juga nyogok. Jadi nampak sekali bahwa sejarah itu memang menguji secara drastis. Dan ujian itu memperlihatkan bahwa kita sekarang ada di dalam suasana. Kalau dulu Sanusipan membuat satir dengan menggambarkan bahwa kerajaan Majapahit itu ambruk karena arogansi kekuasaan, karena korupsi. Dia sebut sebagai Sandia Kalaning Majapahit. Yang sebetulnya semacam satir untuk memperlihatkan bahwa kerajaan Belanda juga akan berakhir di Indonesia. Karena itu drama, skrip yang ditulis tahun 30-an. Sandia Kalaning Majapahit. Kita mungkin bisa berpikir begitu tuh. Sandia Kalaning Joko Pahit. Karena keadaan itu memang paralel. Tapi sekali lagi, kita hanya bisa melakukan analisis dan kekuatan politik ada pada mereka yang sekarang mulai ragu untuk meneruskan kekuasaannya di istana. Jadi saya tetap menduga dengan keras bahwa diam-diam ada kekuatan baru di dalam kekuasaan yang berupaya untuk menghasilkan perspektif alternatif. Dan mereka ini yang juga selalu dihitung sebagai precipitating factor. Faktor yang akan memicu. Dua-tiga menteri yang mungkin memang udah gerah dan otaknya udah pulih mungkin akan bergabung di secangkir opini ini. Lalu terjadi perubahan politik. Tapi itu adalah kalkulasi akademis aja. Bahwa kita hanya bisa melakukan dugaan itu. Nah terakhir mungkin Amerika baru merayakan 4th of July dan festah kembang api bisa dimulai lagi di New York. Kita nanti dalam satu bulan ke depan akan ada 17 Agustus. Di mana kita berupaya menduga apa yang akan terjadi di tanggal 17 Agustus nanti. Kira-kira 40 hari dari sekarang. Apakah inspektur upacaranya nanti ketika menyanyikan lagu Indonesia Raya dan upacaranya bukan lagi Presiden Jokowi. Kenapa? Karena pemindahan kekuasaan telah berlangsung dengan cara saksama dan dalam tempoh singkat-singkatnya. Hal yang sangat mungkin terjadi kalau kita mampu untuk menonton pikiran-pikiran kritis agar supaya tidak berlanjut kedunguan politik, tidak berlanjut kemelaratan rakyat dan seterusnya. Ini adalah peristiwa biasa di dalam sejarah. Jadi sebaiknya kita persiapkan itu sambil menghitung potensi kita untuk menghasilkan ulang Indonesia. Jadi sekali lagi terima kasih karena kita bisa saling bertukar pikiran tanpa ada dendam pada kekuasaan. Kita hanya menghitung kekuasaan dari segi ilmu kekuasaan, dari sudut sejarah, sosiologi, perubahan, segala macam. Dan kita tiba pada kesimpulan bahwa this is the end. This is the beginning of the end. Kira-kira itu. Terima kasih. Refli Harun. Terima kasih. 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 Terima kasih.